Yo John jadi memang tuh punya Samsung Galaxy A5 2015 ya Jadi kalau dihitung-hitung berarti HP ini tuh punya udah 9 tahun lebih ya sejak awal perilisannya Nah untuk Samsung Galaxy A5 2015 ini untuk keluhannya itu enggak bisa buka YouTube ya karena dia pakai Android 5 atau Android Ollipop jadi kalau buka YouTube itu mental ya seperti ini misalkan suruh update ke Google Playstore kita coba buka nanti diarahin lagi seperti ini versi baru YouTube telah tersedia pasang sekarang dari Google Play kalau memang coba klik pasang nanti balik lagi seperti ini ya jadi seperti ini terus Nah untuk mengatasinya memang punya solusi ya yaitu dengan cara custom rom Nah untuk spek Samsung Galaxy A5 2015 ini dia udah pakai chipset Qualcomm Snapdragon untuk lebih lengkapnya memang coba cek di forum GSM Arena ya di sini memang udah browsing tadi spek Galaxy Samsung A5 2015 kita coba cek klik spesifikasinya nah ini dia jadi dia tuh luncur 2014 ya Oktober tanggal 30 Nah untuk statusnya itu discontinue yang berarti udah nggak diproduksi untuk ukuran layarnya di sini ada Gorilla Glass aluminium Nah untuk tipenya ini super AMOLED ya Emang dari layarnya tuh bening banget ya AMOLED zaman sekarang sama zaman dulu tapi kalau buat kualitas Samsung sih emang the best ya untuk AMOLEDnya Samsung jadi untuk HP sekarang kalau nggak salah harganya udah nyentuh dibawah satu jutaan ya untuk Samsung Galaxy A5 ini nah ini salah satu layar AMOLEDnya yang menurut memang masih the best ya di tahun sekarang untuk super AMOLEDnya nah seperti ini mantep banget untuk super AMOLEDnya terus untuk ukuran layarnya itu 5,5 inch ya dengan screen to body ratio untuk resolusi 720x1280px dengan rasio 16 banding 9 dengan kerapatan PPI di 294 ya Corning Gorilla Glass 4 Nah untuk OSnya ini Android KitKat atau Android 4.4 ya KitKat disini tuh ketulisnya upgradeable ya sampai Android 7 atau Android now good ya tapi setelah memang cek di bagian pembaruan dia tuh kemarin bentuk di Android 6 ya kita coba cek di tentang perangkat terus pembarang pembaruan perangkat coba perbarui apakah ada update ya udah tersambung ke Wifi kita coba perbarui nah ada ya update kita coba tunggu aja untuk update-an Samsung Galaxy A5 2015 ini sistem operasi di perangkat Anda telah dimodifikasi tanpa izin dong Oh dia tuh jadi nyuruh lewat PC ya untuk update-nya tapi kemarin tuh sebenarnya udah memang update ya dia tuh Androidnya mentok di Android 6 atau Android Marshmallow jadi terpaksa ya ngomong tuh pengen nyoba Android 10 biar bisa suchset jadi kalau Android 10 itu masih banyak aplikasi yang disupport sama Google ya kalau Android jadul misalkan Android 4 Android 5 itu udah nggak disupport sama Google contohnya ya kayak YouTube ini ya jadi Android ini atau Android 5 lollipop ini udah nggak disupport jadi nggak bisa pasang YouTube untuk alternatifnya sih kalian bisa buka YouTube di aplikasi brosur ya atau di aplikasi Chrome nah disini kalian mau pakai brosur yang bernama brosur via kalian ketik aja em YouTube atau ketika aja YouTube ya YouTube seperti ini nah kalian bisa nonton lewat sini tapi itu enggak simple ya menurut mamang agak ribet untuk cara yang ini jadi memang mau sekalian upgrade aja Samsung Galaxy A5 ini ke Android 10 nah disini kita coba bahas lagi untuk spesifikasinya untuk chipsetnya dia pakai Qualcomm Snapdragon 410 ini itu masih 28nm ya maklumlah ini tuh chipset jaman Majapahit ya zaman dulu banget nah disini untuk CPU nya quad-core 1,2 ghz Cortex A53 GPU nya Adreno 306 memory card dedicated slot jadi dia tuh bisa ditambah kartu memori ya di bagian sini disini tuh aptu pun enggak ada atunya ya untuk internal storage 16 GB dan RAM nya itu 23 GB aja ya ramnya untuk versi penyimpanannya dia pakai MMC 4.5 kameranya 13 megapiksel terus disini LED flash panorama untuk perekamannya nyampe 30 fps kamera depan 5 MP atau megapiksel disini ini untuk yang menarik di Samsung Galaxy A5 2016 ini dia udah punya fitur NFC ya di bagian sini kita coba cek jadi untuk Samsung Galaxy A5 ini udah ada fitur NFC harusnya sih ada ya nah ini dia NFC jadi mantep untuk HP keluaran di tahun 2014 udah punya fitur NFC tapi di situs GSM Arena Oh ada ya ini NFC yes LTE mode only jadi mungkin yang dimaksud yang punya fitur NFC ini adalah yang udah LTE atau 4G FM radio ada micro USB 2.0 untuk baterainya 2300 mAh untuk baterai 2300 mAh di tahun sekarang itu boros banget ya disini adalah estimasinya juga up to 15 horse atau jam ya untuk musik up to 68 horse atau jam untuk modelnya yang ini SMA 5000 SMA 500 itu biasanya tergantung negara atau tergantung pasarnya masing-masing yang untuk kode ini biasanya sih kalau yang Indonesia itu yakni ya SMA 550 F Oke karena memang upgrade mau upgrade ke ada 10 jadi memang itu mau nyoba custom room ya di Samsung Galaxy A5 ini untuk bahannya udah memang jadi satu folder nah ini dia custom room Samsung Galaxy A15 jadi bahannya itu ada Havoc jadi mau mau nyoba install custom room Havoc di Samsung Galaxy A5 ini terus ada Odin Samsung USB driver dan juga file TWRP nya jadi pertama-tama kalian harus pindahkan file TWRP ini ke Samsung Galaxy A5 2015-nya ini oke sebentar memang mau nyari kabel USB ya buat transfer file Oke kita colok aja ke Samsung Galaxy nya buat mindahin file TWRP nya Oke disini kalian pilih tersambung pilih transfer file Oke disini udah ketek ya Samsung Galaxy A5 kalian pindahkan file TWRP ini ke Samsung Galaxy A5 nah di internal stress nggak apa-apa Hai kalian beli paste Hai jadi banyak Cok jadi banyak Apakah error memang itu lagi install Corel draw ya kita coba finish kita hapus saja yang ini ini tuh error Cok HD LED Oke kita coba cabut ulang aja colok lagi kita ulang prosesnya masuk ke folder eh Galaxy A5 terhitung jauh di folder download custom room Galaxy A15 kalian pindahkan file TWRP ini ke HP Samsung Galaxy A5 di internal storage nggak apa-apa Oke udah disini udah ya kita coba pasti lagi copy and replace copy and replace Oke jadi udah terpindah ya di internal storage terus langkah selanjutnya kalian masuk lagi ke folder download custom room Galaxy A5 sekarang kalian install USB driver ini ya Samsung USB driver kalian pilih ekstrak tuh Samsung nanti ada folder hasil ekstrakan ini kalian buka aja dan buka lagi nah itu ada Samsung USB driver ya kalian klik kiri terus klik kanan pilih dan administrator Oke disini tulisannya Samsung USB driver for mobile phone is all ready ya karena sudah install jadi tulisannya seperti ini karena saya udah install jadi saya nggak mau install ulang aja ya saya pilih noh Oke setelah terinstall selanjutnya kalian ekstrak juga untuk toh Odin yang ini ya Odin 3 versi 3.14.4 kalian pilih ekstrak tuh Odin Oke nanti keluar hasil kita ekstraknya yang ini kalian buka aja buka lagi nah buka lagi nah ini dia ada Odin versi 3.14.4.exe ya setelah seperti ini kan klik kanan klik kiri klik kanan terus pilih administrator pilih Oke nah untuk tampilan Odinnya seperti ini ya setelah seperti ini kan fokus lagi ke handphone atau ke Galaxy A5 2015-nya buat install TWRP ya seperti ini sebenarnya memang udah install sih jadi memang mau praktekan ulang aja pertama-tama kalian matikan dulu HPnya buat masuk ke mode download mode ya Oke jadi sebelum masuk ke download mode jadi memang saranin mending kalian pindahkan aja file custom rumenya ke kartu SD ya oke di sini masuk ke folder download lagi ke custom room Galaxy A5 nah yang ini ya Alpocos versi 3.0 langsung kalian pindahkan ke Samsung Galaxy A5 yang ini di internet internet nggak apa-apa atau di memori telepon kalian paste Oke seperti ini ya udah terekstrak atau udah terpindah ke internet storage setelah seperti ini kalian masuk lagi ke aplikasi Odin nah seperti ini fokus ke HPnya masuk ke download mode caranya itu kan matikan dulu HPnya buat masuk ke download mode ya daya pilih daya mati setelah benar-benar mati biasanya ditandai dengan geter ya untuk Android 5 atau Android One Pop setelah geter atau mati kalian tekan volume bawah dan juga power dan home secara bersamaan ya jadi tiga tombol ada tombol power tombol bawah dan juga tombol kompatan seperti ini tekan dan tahan jangan dilepas setelah geter atau keluar logo Samsung kalian bisa lepas nah ini tuh download mode seperti ini ya di HP Samsung di sini ada ketulis warning ke custom OS dan critical problem untuk melanjutkan kan bisa pilih volume up untuk continue dan volume don untuk kasih cancel jadi nanti kalau kalian pilih cancel HPnya akan dan restart masuk ke home screen ya karena saya mau pilih continue atau melanjutkan jadi saya pilih volume up nah ini udah masuk ke download mode setelah seperti ini kalian colokan aja ke PC atau laptop oke di sini udah ke detek ya kompat dan disini udah ketulis edit atau ditambahkan juga setelah seperti ini kalian masuk ke folder apa ini ya yang HP kalian klik di folder HP terus kalian masuk ke folder download download nah di custom ROM Galaxy A5 yang ini kalian flash untuk TWRP nya ya nah ini dia TWRP nya kalian pilih ini terus pilih Open terus kalian pilih Star nah ini proses eh flash recovery ya di sini udah pas berarti udah sukses kita coba tunggu apakah masuk ke mode recovery kalau nggak masuk ke mode recovery recovery kita harus manual ya masuk mode recovery nya nah ternyata dia botting ke tampilan awal kita coba masuk ke recovery secara manual cabut aja HPnya karena udah selesai ya flash recovery nya oke matikan lagi HPnya buat masuk ke mode recovery kalian pilih daya mati oke kalau udah mati tekan volume atas power dan home ya jadi tiga tombol masih sama power button dan juga volume atas tekan dan tahan jangan dilepas sampai geter atau keluar logo Samsung setelah geter baru kalian bisa lepas ya oke gagal ini tombol powernya udah agak error ya oke mau mengulangi oke di atas keluar recovery ya terus kalian lepas nah dia udah masuk ke mode recovery atau mode TWRP disini untuk TWRP yang mau pakai itu team win recovery project versinya 3.2.1 strip kosong nah seperti ini kalian bisa masuk ke menu install buat ngecek dulu custom roomnya ya apakah kebaca di internal storage nah aku baca ya avocos seperti ini setelah seperti ini kalian bisa pilih web pilih advance disini kan beli david chat system chat dan data kecualikan internal storage ya karena memang itu naruh file custom roomnya di internal storage kalau kalian centang nanti ikut ke hapus juga ya file custom ya setelah selesai kalian kembali kalian kembali lagi kalian kembali terus pilih menu install lagi pilih select storage terus pilih internal storage arahkan ke file custom roomnya disini Havoc OS yang ini pilih Havoc OS terus pilih satu konflik flash Oke berjalan ya proses versinya disini ada keterangan Android 10 welcome to Havoc disini memang enggak tahu persis ya apakah custom room ini tuh udah include gaps atau belum jadi memang asal install aja nanti kalau misalkan enggak ada Google Playstore memang coba install gapsnya secara terpisah ya tentu aja proses versinya sampai selesai oke disini ketulis sukses full ya setelah seperti ini kalian bisa pilih ribut sistem atau kalian bisa juga root ya buat kalian yang mau root kan tinggal install magisk karena memang enggak mau root jadi memang langsung aja pilih ribut sistem sukses install TWRP sweet Nah ini kalian tuh aja apakah booting atau berhasil ya set waranti bitkernel disini tulis kita tunggu aja apakah boot loop Oke mantep ya disini ini udah keluar boot animation dari avocos disini layar amoled nya mantep ya antara hitam dan gelap jadi emang kalau amoled itu yang nyala cuma eh yang putih ini aja ya kalau dia menampilkan layar hitam berarti layarnya mati tentu aja proses bootingnya sampai selesai biasanya sih butuh waktu sekitar 10-15 menit Oh ini cepet ya langsung Oke memang curiga kalau ini tuh enggak ada gaps atau Google aplikasinya ya ya bener disini enggak ada gapnya jadi cuman ada aplikasi simpel disini ada pon pesan file manager kontak dan lain-lain untuk sinyal siaman ya di sini keluar YouTube matiin aja mobil data lokasi tun off kita coba konek ke Wifi ini mendapatkan alamat FDS connected sudah connect kita coba setting dulu ke bahasa Indonesia yang itu bahasa Inggris long we pilih long wiki bot tuh mana ya bahasa temui input nah ini dia kita pilih head bahasa atau Ed long we pilih Indonesia terus yang bahasa Inggrisnya kita hapus remove ya Nah pilih akan sampah pilih Oke nah sekarang bahasanya harusnya udah bahasa Indonesia ya ya udah bahasa Indonesia karena ini enggak ada Google Apps atau Google aplikasi jadi memang harus install Google aplikasinya setelah terpisah ya Oke caranya itu gampang kalian bisa masuk ke Google Chrome lagi kalian ketik aja Google aplikasi atau gaps gap PPS ya gaps kalian enter nah disini ada paling atas ya of the open gaps project kalian klik aja kalian sesuaikan dengan HP yang mau kalian pasang gaps ya di sini memang pakai Android 10 terus airnya rpn terus airnya itu air M64 ya nanti kalau enggak berhasil kita coba coba pilih yang air M32 atau 32 bit ini tuh berarti 64 bit air M64 10 saya pilih yang pico aja ya yang paling kecil terus kalian klik bagian download ini nah nanti diarahkan ke sini ya kalian tinggal tunggu aja proses hitung mundurnya selesai your download will start the spotlight kita coba di biasanya langsung jalan nah itu udah langsung jalan otomatis ukurannya 180 MB lumayan juga ya ukurannya Oke sambil nunggu proses downloadnya selesai memang coba explore dulu ya untuk Havoc OS di Samsung Galaxy A5 2015 ini kita coba masuk ke tentang telepon di sini untuk tentang ponsel tetang ponselnya di sini masih sama ya SM a500f kita coba masuk ke tentang telepon tentang telepon sistem kebukan di sini Oh ini tentang telepon Androidnya ada 10 mantap jadi sekarang udah bisa pakai YouTube ya HP ini udah bisa buka YouTube terus untuk versi Kenan sih biasanya disini ketulis ya di sini nggak ada versi kernuh kita coba versi Android nah ini dia Havoc versi 3.0 tingkat Petskaman Android di 5 Oktober 2019 untuk update sistem Google Play di 10 Oh kita coba channel nah ini dia kenalnya 3.10 poin 118 ini saya baru lihat ya versi Kenan ini Oke kembali aja Nah untuk tampilan sih ini mantep ya ini tuh ciri khas ke custom homeroom yang biasanya usb semut banget seperti ini kita coba buka bagian kameranya berikutnya diizinkan ke flashnya nyala ya Hai ke untuk kamera berjalan dengan normal kita coba kamera depan kamera depan nah ini ini dia ke depan kita coba foto Oke jalan ya kamera depannya mantap tapi hasilnya kebalik ya Hai kita coba masuk setelan terus di bagian baterai sama ngajak penyimpanan kita coba sistemnya dia pakai berapa ya untuk sistemnya dia pakai 3,5 GB yang untuk sistem jadi ruang kosongnya itu sekitar 16 kecoba nah untuk kustomisasinya kan bisa masuk ke configuration center ya di sini banyak banget kustomisasinya jadi mulai status bar di sini ada brightness kontrol atau kecerahan kontrol nah seperti ini terus ada double tap to sleep network traffic jadi buat nampilin traffic di bagian status bar kalau diaktifkan nanti muncul di bagian sini kalau icon 4g juga ada banyak banget sih di sini ada quick setting di sini ada ambient display itu kayak Ode ya atau always on display kalian bisa aktifkan atau matikan fitur ini terus ada gesture ada navigasi tiga tombol kita coba nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kalau nggak keluar juga mungkin karena ada tombol fisiknya ya di bawah lebih navigasi gesture enggak jalan juga ya untuk navigasi gesture Oke kita coba kembali terus di sini ada love screen notifikasi animation baterai saving dan misklenes wake up on charger wajah bisa custom untuk kustomisasinya di di bagian konfiguration center ini ya Oke karena tadi memang lupa buat pasang gapnya jadi memang tuh tadi udah download gaps dan juga udah memang pindahin ke SD card ya di Samsung Galaxy A5 ini Oke langsung aja cara install gapnya ya pertama-tama akan masuk lagi ke TWRP caranya tekan volume atas power dan home button secara bersamaan sampai masuk ke mode TWRP ya ini nah itu masuk ke Oh belum ini ya kita coba cek harusnya sih tulisannya recovery ya bukan kenal kalau begini biasanya sih gagal ya Hai Oke gagal kita coba ngerti lagi kita tunggu aja masuk ke home screen ya sampai ke tambahan awal nanti kita matikan ulang buat masuk ke ke TWRP oke udah masuk matikan lagi power of ke tekan volume atas ini tombolnya memang udah agak error ya volume atas power dan home button oke recovery berarti udah sukses masuk ke mode recovery akan tunggu aja ya tim win recovery setelah masuk sini kalian tinggal pilih install terus arahkan dimana kalian nyimpen file file gapnya saya di micro SD nah ini dia open gaps air m10 ini tuh 32 bit ya sesuai dengan HP nya Samsung Galaxy A5 ini masih 32 bit Oke setelah selesai kita coba cek di HP nya Apakah udah ada nah ini dia udah ada playstore nya ya jadi kita sekarang bisa masuk ke bagian playstore dan kita coba download aplikasi YouTube ya Apakah HP ini udah support karena di Android sebelumnya Android 5 itu udah nggak support aplikasi YouTube ya kita tunggu aja emang agak lama ya Oh ini belum konek ke WiFi atau ke internet saya coba konekkan dulu ke internet oke setelah nyala memang langsung coba download aplikasi YouTube ya di sini memang install aplikasi YouTube dan juga WhatsApp di sini emang agak lemot ya performanya Snapdragon 410 ini ya aja lah HP ini udah umurnya sekitar 9 tahun lebih ya masih di support sama Google aja masih untung masih bisa hidup aja masih bisa untung kita tunggu aja proses download YouTube-nya sampai selesai oke lanjut kita buka YouTube-nya nah disini emang agak lama cocok buka YouTube-nya ya kalian tunggu aja Oke kita coba play video dari Lotimbah ini ya mencoba install Linux penuh di Samsung Galaxy Grand Frame ini emang orang suka bahas tentang operasi sistemnya untuk lotimbah ini dia juga kemarin tuh bahas kemarin lewat di beranda memang dia install Windows di Redmi Note 9 Pro ya memang sebenarnya pengen coba karena tapi HP memang tuh nggak support ya di project atau di website resminya memang jadi enggak bisa karena HP mau Redmi Note 10 Pro jadi memang enggak bisa install Windows ya kita coba play untuk video lotimbah ini nah ini udah ngeplay ya jadi emang udah bisa ya cara atasi aplikasi YouTube yang tidak support di Android 5 jadi buat kalian yang punya HP jadul atau HP zaman plus sejarah kalian jangan langsung buang langsung buang akan bisa atasi dengan cara pasang custom rumah caranya itu gampang banget kalian sebenarnya bisa masuk ke XDA terus kalian eh cari aja di situs website XDA misalkan HP kalian Samsung Galaxy A5 2015 ini petikan aja Samsung Galaxy A5 2015 XDA langsung enter nanti itu biasanya banyak yang bahas ya di sini kalau ada trip Galaxy A3 A5 atau A7 nah ini dia nah disini itu banyak banget yang ngeporting custom rom atau juga tentang custom rom jadi portingan sama custom itu beda ya oke kan tinggal cari aja di sini misalkan HP kalian Galaxy A7 juga bisa ya Galaxy A7 2015 ketikan langsung di enter nah seperti ini nanti itu banyak trip di SDA itu banyak ya tentang ke operator atau banyak juga developer yang berkumpul di sini ya nah ini ada TWRP juga ada romcesium OS juga ada oke jadi segitu aja dulu ya untuk tutorial cara mengatasi HP Android yang udah nggak support aplikasi di YouTube dan aplikasi lainnya terutama Android yang masih versi 5.0 atau lollipop ya kalian bisa atasi dengan cara custom rom Oke buat kalian yang baru gabung jangan lupa buat di like comment dan subscribe dan sampai jumpa di video saya selanjutnya